Intro Baik kita akan melanjutkan gajian kita yang kemarin Sebelumnya saya mohon Ayah, Bunda semuanya duduk yang bagus bersila Seperti saya Yang bisa saja, yang tidak bisa, yang enak saja Tegakkan badannya Tegakkan badannya Luruskan pinggang dengan leher Tutup matanya Rapatkan mulutnya Angkat lidahnya ke langit-langit Supaya air liur kita tidak mengganggu Letakkan kedua tangan Di atas lutut yang relax Atur nafas Selembut mungkin Pusat kedamaian Pusat ketenangan Pusat kebahagiaan Adanya Adanya di nafas kita Biarkan nafas mengalir Apa adanya Rasakan Ketika nafas masuk Terasa dingin Rasakan Rasakan ketika nafas keluar Terasa hangat Lepaskan Semua beban-beban Yang ada di pikiran Biarkan Biarkan sementara waktu Tanpa pikiran Alihkan Pikiran Pada aliran nafas Sadari Keberadaan nafas Yang ada dalam diri Minta Pada Allah Ya Allah Ya Allah Jadikan Aku Hambamu yang pandai Bersyukur Jadikan hatiku Hati yang selalu Bersyukur Jadikan diriku Menerima Semua kenyataan Hidupku Apa adanya Dengan Senyuman Yang ada Dalam diriku Berikan Keikhlasan Padaku Untuk Menerima Semua Kenyataan Hidup Apa adanya Aku tahu Aku tahu Ya Allah Ini semua Untuk kebaikan Jiwaku Tenangkan batinnya Tenangkan batinnya Fokus Fokus Pikiran Pada nafas Dengarkan Kata Kata Kata-kata Kata-kata Biarkan Kata-kata Ini Mengalir Ya Allah Tuhan Yang ada Dalam Diriku Bimbing Bimbinglah Aku selalu Kejalan Berikanlah Kepadaku Kemampuan Untuk Menerima Apapun Yang kau Takdirkan Untuk Izinkan Dalam Kehidupan Ini Aku Bisa Membersihkan Semua Kotoran Yang Menelkat Dalam Jiwaku Jadikanlah Aku Hambamu Yang Pandai Bersyukur Ya Allah Bisa Menerima Suka Dan Duka Apa Adanya Bisa Mendekat Orang Yang Memuji Dengan Mencelah Apa Adanya Bisa Menerima Keberhasilan Dan Kegagalan Apa Adanya Izinkan Aku Ya Allah Untuk Melepaskan Semua Kemarahan Yang ada Dalam Diriku Melepaskan Semua Dendam Dan Kebencian Yang ada Di dalam Diriku Lembutkan Jiwaku Ya Allah Selembut Air Yang Mengalir Air Yang Mengalir Dihalangi Apapun Tetap Saja Dia Mengalir Karena Kelembutannya Izinkan Jiwaku Selembut Itu Ya Allah Agar Aku Tetap Mengalir Dalam Kehidupan Ini Tidak Berputus Asa Dengan Apapun Yang Datang Padaku Izinkan Jiwaku Ya Allah Seperti Air Yang Mengalir Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Izinkan Aku Menjadi Orang-orang Yang Selalu Mengalir Ketempat Yang Rendah Izinkan Aku Menjadi Orang-orang Yang Mengalir Ketempat Yang Rendah Izinkan Aku Menjadi Orang-orang Yang Rendah Hati Karena Dengan Rendah Hati Aku Akan Menjadi Samudera Yang Bisa Menerima Seluruh Aliran Sungai Apa Adanya Ya Allah Tunjukilah Kami Kejalanmu Yang Lurus Jalannya Orang-orang Yang Telah Engkau Anugerahi Nikmat Tunjuk Kami Kejalan Para Nabi Para Siddiqin Para Suhada Dan Orang-orang Yang Salah Jangan Kau Biarkan Diri Kami Menjadi Orang-orang Yang Engkau Murkai Jangan Biarkan Diri Kami Menjadi Orang-orang Yang Buta Dalam Kegelapan Dalam Kebodohan Dalam Ketidaktahuan Dalam Ketumpulan Jiwakan Sekarang Lihat Oleh Bapak Ibu Sekalian Seluruh Perjalanan Kehidupan Bapak Ibu Sekarang Lihat Bagian 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 Yang Tidak Disukai Dalam Hidup Misalnya Menolak Kehadiran Pasangan Kita Yang Berbeda Dengan Yang Kita Inginkan Menolak Kehadiran Anak-anak Kita Yang Berbeda Dengan Yang Kita Cita-citakan Menolak Kehidupan Sebagaimana Yang Sudah Diciptakan Oleh Kriteria Dalam Pikiran Kita Sekarang Sadarilah Semua Penolakan Adalah Kebodohan Sendiri Karena Semua Penolakan Itu Datang Dari Pikiran Dan Tubuh Padahal Semua Hal Yang Pahit Yang Harus Kau Jalani Adalah Kebaikan Allah Untuk Memurnikan Jiwamu Sekarang Kau Minta Mampun Pada Allah Atas Kebutaan Pandangan Melihat Semua Peristiwa Yang Terjadi Dalam Dirimu Karena Kedangkalan Pikiranmu Telah Membuat Dirimu Menjadi Putus Asa Dengan Kehidupan Yang Kau Jalani Kebahagiaan Telah Jauh Dari Dirimu Sekarang Minta Ampun Sama Allah Minta Ampun Sama Allah Dan Katakan Dalam Dirimu Ya Allah Semua Penderitaan Penderitaan Yang Terjadi Dalam Kehidupanku Aku Anggap Bayi Kecil Yang Menangis Dalam Diriku Sekarang Bayi Bayi Itu Akan Aku Rawat Sekarang Bayi Bayi Itu Akan Aku Dekap Dengan Cinta Dan Kasihku Sekarang Semuanya Dekap Semuanya Didekap Biarkan 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 Cinta Dalam Dirimu Mengalir Cinta Yang Tanpa Batas Yang Allah Wariskan Dalam Dirimu Jangan Kau Batasi Lagi Sadari Semua Itu Adalah Yang Terbaik Dari Allah Untuk Sekarang Rasakan Kedamaian Yang Ada Dalam Dirimu Setelah Menerima Semuanya Dengan Ketulusan Dan Keikhlasan Semua Penderitaan Yang Terjadi Dalam Dirimu Seperti Kasih Yang Diberikan Oleh Seorang Ibu Padam Kasih Ibu Kepada Beta Tak Terhingga Sepanjang Masa Hanya Memberi Tak Harap Kembali Bagai Sang Surya Menyinari Dunia Dunia Kasih Ibu Kepada Beta Tak Terhingga Sepanjang Masa Hanya Memberi Tak Harap Kembali Bagai Sang Surya Menyinari Dunia Itulah Kasih Allah Padamu Selama Ini Kau Salah Yang Dimaksud Kasih Adalah Ketika Engkau Sedang Menjalani Kehidupan Yang Menyenangkan Seperti Kriteriamu Yang Disebut Dengan Kasih Adalah Saat Dimana Keinginan Keinginan Hawa Napsumu Dijinkan Oleh Allah Bukan Anakku Kasih Adalah Semua Yang Terjadi Pada Dirimu Adalah Kasih Nya Kasih Ibu Kepada Beta Tak Terhingga Sepanjang Masa Hanya Memberi Tak Harap Kembali Bagai Sang Surya Menyinari Dunia Sekarang Lihat Dirimu Yang Sudah Bersih Yang Sudah Ikhlas Sekarang Lihat Dalam Dirimu Sudah Satu Cahaya Kecil Yang Bersinar Pandang Cahaya Itu Semoga Kau Menjadi Lilin Kecil Dalam Kehidupan Menjadi Lilin Kecil Di Rumah Menjadi Lilin Kecil Di Sekitar Rumah Menjadi Lilin Kecil Yang Akan Rangi Semesta Ini Dan Kau Lilin Lilin Kecil Sanggupkah Kau Memberi Sanggupkah Kau Memberi Secerca Cahaya Dan Kau Lilin Lilin Kecil Sanggupkah Kau Memberi Sanggupkah Kau Memberi Secerca Cahaya Sekarang Berjanjilah Pada diri Ya Allah Biarkan Jiwaku Bersinar Walaupun Sekedar Lilin Kecil Biarkan Anak-anakku Di rumah Menjadi Terang Dengan Lilinku Biarkan Istriku Di rumah Menjadi Damai Dengan Lilin Kecil Biarkan Suamiku Di rumah Menjadi Damai Dengan Lilin Kecil Biarkan Orang-orang Yang datang Ke rumahku Menjadi Terterangi Dengan Lilin Kecil Sekarang Biarkan Cahaya Lilin Kecil Menyinari Dirimu Sekarang Izinkan Sinar Lilin Kecil Menyinari Rumahmu Sekarang Lihat Semua orang Di rumahmu Tersenyum Karena kau Sudah Lembut Dan Menjadi Lilin Kecil Semua Kemarahan Sudah Tidak Ada Lagi Saling Menyalahkan Tidak Ada Lagi Konflik Konflik Kecil Sudah Tidak Ada Lagi Kau Lihat Sekarang Rumahmu Bercahaya Sekarang Kau Lihat Di sekitar Rumahmu Juga Sudah Bercahaya Sekarang Kau Lihat Kau Sudah Menjadi Lilin Kecil Yang Menerangi Semesta Ini Mari Kita Gabungkan Lilin Kecil Ini Supaya Menjadi Lilin Yang Besar Yang Menerangi Semesta Ini Sekali Lagi Katakan Dalam Dirimu Ya Allah Aku Bersyukur Atas Kehidupan Yang Engkau Anugerahkan Padaku Aku Bersyukur Atas Kehidupan Yang Engkau Hadiahkan Untukku Aku Sekarang Bisa Melihat Semua Kehidupan Ini Indah Ya Allah Karena Aku Sudah Menemukan Keindahan Dalam Diriku Ternyata Tidak Ada Satu Tempat Pun Diluar Diriku Yang Tidak Indah Ketika Aku Sudah Bisa Melihat Kesucian Dalam Diriku Tidak Ada Satu Tempat Pun Diluar Diriku Yang Bukan Tempat Suci Sekarang Aku Sadar Ya Allah Hidupku Seperti Aku Berjalan Aku Melangkah Dengan Kaki Kanan Setelah Itu Kaki Kanan Lenyap Diganti Dengan Kaki Kiri Aku Melangkah Lagi Dengan Kaki Kiri Kemudian Kaki Kiriku Lenyap Diganti Dengan Kaki Kanan Ternyata Hidup Sesederhana Itu Ya Allah Tidak Ada Kebahagiaan Yang Abadi Tidak Ada Kesedihan Yang Abadi Kebahagiaan Dan Kesedihan Terus Datang Selim Berganti Seperti Awan Putih Dan Hitam Sekarang Aku Sadar Diriku Bukan Awan Itu Ya Allah Tapi Diriku Adalah Langit Yang Biru Yang Tetap Tegar Yang Tetap Biru Sekalipun Awan Silih Berganti Saudaraku Sekali Lagi Tidak Ada Pesta Yang Tidak Berakhir Kalau Hari Ini Begitu Banyak Kau Merasakan Beban Beban Dalam Hidupmu Rasakan Beban Itu Sebentar Akan Lenyap Dalam Dirimu Tetapi Jangan Lupa Setelah Lenyap Beban Itu Akan Datang Pada Dirimu Itulah Kehidupan Mu Yang Sesungguhnya Biarkan Semuanya Mengalir Apa Adanya Biarkan Semuanya Mengalir Apa Adanya Jangan Terlalu Dipikirkan Lepaskan Semua Pikiranmu Terima Semuanya Terima Semuanya Belajar Tersenyum Pada Semua Kenyataan Hidup Apa Adanya Belajar Tersenyum Belajar Tersenyum Untuk Menerima Semuanya Sekarang Berterima Kasih Lah Pada Allah Dengan Keheningan Dan Cahaya Yang Kau Pancarkan Kedalam Jiwaku Di Pagi Yang Penuh Berkah Ini Aku Merasakan Jiwaku Sudah Bebas Dari Segala Belenggu Yang Dapat Memperkeruh Jiwaku Menjadi Jiwa-jiwa Yang Kotor Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Al-Rahman Al-Rahman Ya Kana Budua Ya Kana Sida Al-Rahman Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Usap wajahnya Ucapkan Terima kasih Pada Allah Ya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Lihi Was Sohbihi Ajmain Ashadu Alla Ilaha Illallah Al Malikul Hakkul Mubin Wa Ashadu Anna Muhammadan Abdu Warasuluh Sadikul Wa Adil Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Lihi Was Sohbihi Ajmain Subhanaka La Ilmalana Illama Alam Tana Innaka Antal Alim Al-Hakim Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu Allahumma Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wathubu Ilayh Astagfirullah Nadeem Astagfirullah Nadeem Astagfirullah Nadeem Al-Zila Al-Zila Ilaha Illa Hual Hayyul Qayyum Watubu Ilayh Min Jami'il Ma'asi Wa Zunub La Hawla Wa La Kuwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Ketika Kita Sudah Bisa Selembut Air Kita Selalu Mengalir Terus Ketempat Tempat Yang Rendah Maka Tidak Lama Lagi Kehidupan Kita Menjadi Kehidupan Yang Penuh Dengan Kedamaian Dan Indah Para Sahabatku Yang Diramati Allah Di Quran Surat Ali Imran Ayat Yang Ke 49 Saya Akan Membacakan Lagi Ayat Ini Pelan Pelan Karena Saya Mendapatkan Perintah Untuk Mengulangi Kajian Ini Supaya Lebih Masuk Lagi Kedalam Auzubillah Minas Syaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Warasulan Ila Bani Israel Dan Rasul Berkata Kepada Bani Israel Jadi Kalimat Yang Pertama Adalah Rasul Berkata Kepada Bani Israel Rasul Sudah Kita Kenal Sebagai Gelar Yang Diberikan Pada Orang Orang Yang Sudah Mencapai Kesucian Jiwa Kita Kenal Banyak Sekali Nabi Dan Rasul Tapi Dalam Konteks Yang Lebih Umum Rasul Itu Artinya Adalah Utusan Utusan Siapa Tentu Saja Utusan Allah Siapa Yang Diutus Oleh Allah Tentu Saja Orang Orang Yang Sudah Bisa Mencapai Allah Siapa Yang Didatangi Oleh Rasul Yang Didatangi Rasul Adalah Bani Israel Orang Orang Yang Merindukan Allah Orang Orang Yang Berjalan Menuju Allah Tetapi Mereka Belum Tentu Tahu Belum Tahu Jalan Menuju Allah Makanya Rasul Datang Menjadi Seorang Penuntun Jalan Untuk Orang Orang Yang Ingin Dituntun Berjalan Menuju Kepada Allah Tolong Diperhatikan Kalimatnya Apa Yang Dikatakan Oleh Rasul Kepada Bani Israel Sesungguhnya Aku Aku Disitu Adalah Rasul Telah Datang Kepadamu Kamu Disini Adalah Bani Israel Sesungguhnya Aku Telah Datang Kepadamu Dengan Membawa Suatu Tanda Dari Tuhan Ini Kalimatnya Indah Sekali Ani Kodjetukum Bi Ayatim Mirabbikum Ya Sesungguhnya Aku Telah Datang Kepadamu Dengan Membawa Suatu Tanda Ayat Tanda Suatu Tanda Suatu Ayat Suatu Perintah Suatu Berita Suatu Metode Banyak Artinya Ya Anni Ahlukulakum Minat Tin Kahai Atit Toir Ya Fa Anfuhu Fihi Fayakunu Toiran Ya Bi Iznillah Ya Disini Dikatakan Yaitu Aku Membuat Untuk Kamu Dari Tanah Berbentuk Burung Ya Disitu Kemudian Fa'an Fuhu Fihi Kemudian Aku Meniupnya Ya Fayakunu Toiram Bi Iznillah Kemudian Ya Burung Seekor Burung Itu Terbang Dengan Seijin Allah Dia Menjadi Seekor Burung Dengan Seijin Allah Kalimat Ini Hanya Bisa Dimengerti Oleh Mereka Mereka Yang Sudah Mendapatkan Ilmu Khusus Dari Seorang Rasul Bisa Dipahami Ya Ini Tidak Saya Ulang Lagi Karena Ini Sudah Disampaikan Kemarin Nah Kalimat Berikutnya Yang Perlu Ditekankan Disini Adalah Ya Wa Uberi'u Al-akamaha Wal-ab-soro Ya Wal-ab-boroso Wa-uhyil mauta Bi-iznillah Kalimat Yang Pertama Yang Perlu Diperhatikan Adalah Ya Maka Ia Menjadi Seekor Burung Dengan Sijin Allah Dan Aku Menyembuhkan Orang Buta Sejak Dari Lahirnya Saya Ingin Mendalami Kalimat Ini Seorang Supi Besar Di India Yang Bernama Kabir Beliau Mengatakan Seperti Ini Aku Melihat Cahaya Itu Hanya Beberapa Detik Saja Tetapi Penglihatanku Kepada Cahaya Itu Telah Mengubah Diriku Menjadi Seorang Pelayan Itu Kalimat Yang Sangat Indah Apa Artinya Kalimat Ini Jadi Ketika Seseorang Bisa Mendapatkan Ilmu Untuk Terbang Dengan Menggunakan Kekuatan Sayap Yang Ada Pada Dirinya Maka Orang Ini Akan Mengalami Keterbukaan Penglihatan Yang Ditandai Dengan Melihat Cahaya Di Atas Cahaya Pertanyaannya Apakah Semua Orang Yang Sudah Bisa Melihat Cahaya Itu Kemudian Dia Akan Dibebaskan Dari Kebutaan Di Dalam Kehidupannya Kebutaan Jiwanya Kebutaan Hatinya Kebutaan Matakolbunya Pertanyaannya Selalu Ada Dua Dalam Kehidupan Ada Yang Berubah Ada Yang Tidak Berubah Mungkin Ada Pertanyaan Pada Saya Pak Bagaimana Bapak Bisa Membedakan Apakah Yang Dilihat Oleh Orang Ini Cahaya Sejati Atau Cahaya Palsu Sekalipun Dengan Laku Yang Sama Sekali Lagi Dengan Laku Yang Sama Seseorang Bisa Mendapatkan Cahaya Yang Asli Tapi Juga Bisa Mendapatkan Cahaya Yang Palsu Tergantung Keadaan Dari Dirinya Sendiri Mobil Kijang Yang Sama Bisa Dipakai Ke Masjid Tetapi Juga Bisa Dipakai Ketempat Tempat Yang Kotor Mobilnya Sama Tetapi Kalau Tujuannya Berbeda Bisa Mengantarkan Ketempat Yang Berbeda Bagaimana Cirinya Ciri Yang Pertama Ciri Yang Pertama Ketika Seseorang Mendapati Rahasia Tuhan Pada Dirinya Maka Dia Akan Menyimpan Dalam Dalam Rahasia Itu Dan Dia Akan Tampakkan Dari Penerimaan Rahasianya Itu Dalam Bentuk Yang Lain Jadi Dia Tidak Menceritakan Apa Yang Dilihatnya Tetapi Dia Simpan Dalam Dalam Yang Dilihatnya Yang Dia Tampakkan Keluar Adalah Yang Bisa Ditampakkan Keluar Yang Tidak Menimbulkan Fitnah Yaitu Perubahan Tetapi Orang Orang Yang Pada Saat Ditampakkan Kepada Dirinya Sebuah Penglihatan Dia Hanya Fokus Pada Yang Dilihatnya Dan Dia Tidak Sanggup Menyimpan Dalam Dalam Yang Ditampakkan Pada Dirinya Yang Diceritakan Adalah Kemewahan Dia Pada Saat Dia Memandang Pada Cahaya Itu Itu Tanda Yang Dia Lihat Adalah Kepalsuan Lalu Apa Dampaknya Dampak Dari Orang Yang Melihat Cahaya Sejati Seperti Kabir Bisa Mengubah Dirinya Dari Seorang Yang Sombong Menjadi Seorang Pelayan Bisa Mengubah Dirinya Dari Seorang Yang Biasa Menjadi Seorang Yang Rendah Hati Itu Sebabnya Ketika Ada Orang Cerita Tentang Pengalaman Melihat Cahaya Tetapi Ternyata Dia Semakin Sombong Dengan Penglihatannya Itu Maka Yang Dilihat Itu Bukan Cahaya Yang Sejati D Yang I Dijmillan Dij modelo Dij mushrooms Dij